Hewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Halo Sobat Dunia, kalian merasa sendiri tidak punya pasangan atau lagi patah hati. Tonton channel ini channel yang sangat bermanfaat dan bikin doyan makan. Perancis dan Republik Indonesia sepakat kerjasama jet tempur dan kapal selang canggih. Presiden Emmanuel Macron menyatakan Indonesia dan Perancis bakal mengembangkan kerjasama di bidang pesawat tempur dan kapal selang canggih. Nah ini nih yang mimin suka tentang pembahasan kerjasama ya kan. Gak cuma dengerin tetangga lagi geber-geber supra. Pernyataan itu muncul saat ia berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Bangkok, Thailand. Namun sejauh ini belum jelas apakah kerjasama itu terkait jual-beli alat utama sistem pertahanan atau pembuatan bersama. Hubungan Indonesia dan Perancis tampak makin hangat. Usai Indonesia memborong 42 jet tempur Rafale dan kapal selang pada Februari lalu. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan untuk tahap pertama Indonesia akan memboyong 6 unit jet Rafale. Ada pun untuk kapal selang akan dibicarakan lebih lanjut. Selain itu, Republik Indonesia dengan Perancis juga menaikkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU terkait kerjasama antara The Sol dan PT Dirgantara Indonesia untuk pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat-pesawat perang Perancis di Indonesia. Seperti Rafale, Helikopter, Karakal, dan lainnya. Kedekatan kedua negara ini juga tercermin saat Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Dalam beberapa agenda, Macron tampak berbincang dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka juga terlihat saling tertawa. Maaf, Mimin belum tahu apa yang mereka buat ketawa. Soalnya pas Mimin lihat TV, Mimin kebelet lapar, guys. Jadi nggak tahu deh. Oke, gimana nih menurut kalian tentang video kali ini? Letakkan komentar kalian di post ronda ya, guys. Com stubborn lah adawin aku! Comélior lah, anak-anak! Ha ha ha! Ha ha! せp! Ha ha ha!